Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adikus sekalian Santri dan Sembriwati Kita lanjut lagi pelajarannya Kali ini setelah kita tuntas Membahas jumlah ismiah Jumlah fi'liyah Kemudian terakhir kemarin kita belajar tentang jumlah Torfiah, hari ini kita akan Masuk ke Al-Kalamurmanfi Judulnya Al-Kalamurmanfi Jadi kalam yang Negatif, kalimat negatif Sebetulnya, kalimat yang ada Tidaknya atau bukan Karena yang kita pelajari dari kemarin itu Rata-rata Kalam musbat disebutnya Kalam yang positif, tidak ada Tidaknya, jadi nanti bedanya Kalam manfi dengan kalam musbat Ini harusnya sih Kalam dibagi dua, ada kalam musbat Ada kalam manfi Ini penting nanti untuk ketika Belajar di tafsir Belajar di usul fikir, ini akan terpakai Jadi kalam Dari sisi positif dan negatifnya terbagi dua Ada kalam musbat Yaitu kalimat positif Ada kalam manfi Yaitu kalimat negatif Intinya kalau kalam musbat yang tidak ada Laisa, tidak ada ma, tidak ada la, tidak ada lam Itu disebut kalam musbat Positif Kalau kalam manfi, dia ada Laisa, ma, la, lam, ma, atau la Yang berarti tidak Baik, kita lihat satu persatu contohnya Penggunaannya Jumlah, kita sudah pelajari Jumlah ismiyah Jumlah yang didahului dengan isim Jumlah fi'liyah Jumlah yang didahului dengan fi'il Dan jumlah berfi'yah Jumlah yang diawali jarmajrur Baik Nah Kalam musbat Artinya kalam positif Lihat Al-muslimu salihun Ini positif ya kan Muslim itu Saleh Al-muslimu salihun Terus Qara al-muslimu al-qur'ana Suara muslim membaca al-qur'an Ini juga positif Tidak ada kata negatifnya Tidak ada tidak atau bukan Yaqra'ul muslimu Ini fi'il mudurinya Jumlah fi'liyah ya Qara al-muslimu al-qur'ana Yaqra'ul muslimu al-qur'ana Muslim membaca al-qur'ana Muslim membaca al-qur'an Nah Dhafi'ah Fi'il masjidi muslimun Di dalam masjid ada seorang muslim Fi'il masjidi muslim Nah Ini kalam musbatnya Bagaimana manfi'nya Nah Dalam jumlah ismi'ah biasanya Yang menjadi Adawatun nafi' Ya apa Huruf-huruf yang Menafikannya Itu biasanya Dengan kalimat Laisa Lai Laisa Walaupun juga bisa ma Tapi Secara umum Banyakan menggunakan Lai Laisa Laisa muslimu Sohlihan Soh Sohlihan Seorang muslim Itu Seorang muslim yang itu Berarti Ditunjuk ya Seorang muslim yang itu Laisa sohlihan Dia tidak soh Tidak sohlihan Nah itu kan kalam manfi' Ya kalam yang negatif Kemudian Qura'al muslimu Al-Qur'ana Ya Kalau ini Positif Nah bagaimana negatifnya Biasanya kalau Fi'il madi itu Menggunakan ma Untuk menegatifkannya Ma Qura'al muslimu Al-Qur'ana Ya Sohlihan muslim Sohlihan muslim itu Tidak membaca Al-Qur'ana Sohlihan muslim yang Misalnya kita tunjuk Sohlihan muslim yang itu Tidak membaca Al-Qur'ana Jadi ma Inilah menjadi Adawatun na Nafi' Kemudian Fi'il mudarinya La Yaqra'ul muslimu Al-Qur'ana Kalau fi'il mudarinya bisa dua Bisa la Bisa bermakna tidak Seorang muslim Tidak sedang membaca Atau lam Belum Lam itu biasanya Bermakna Belum Seorang muslim itu Belum membaca Al-Qur'ana Lam Bisa bermakna tidak Bisa bermakna juga belum Lam Tapi biasanya orang Arab Kalau belum lam Kalau la tidak Nah terus Kemudian Kalau Zorfi ya Bisa dengan ma Bisa juga dengan la Mafil Masjid muslim Mafi Makanya Kalau ditanya Mafi itu artinya juga Tidak ada Mafi Mafi Itu tidak ada Mafil masjid muslimun Di dalam masjid Tidak ada mus Tidak ada seorang muslim Atau La fil masjid muslimun Tidak ada Seorang muslim Di dalam masjid Atau di dalam masjid Tidak ada seorang mus Muslim Itulah penjelasan Tentang Kalam manfi Dan kalam mus Bat Semoga bisa dipahami Seolah kita lanjutkan Pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayi wabarakatuh Terima kasihpada